Intro Intro Ya kadang harus diseteng, ribet wah hadis ini kan gue, hadis ini kan gue, ribet ya Ini hati gue mau ulang gue, gue serah jelas ya Lai ya, orang sih kadang-kadang ngomong profesional woy, apal hadis Ini dalam banyak hal memang kita ngeloh ya, ngelohnya begini ya Ini bukan ngiritik, ini memang sudah level harus diingatkan Banyak orang ngapalkan hadis, ini hati mergawih, contoh mergawih itu halal Ini mergawih itu halal buatin masyarakat, ini problemnya kan Ketika yang di order pihak tertentu tentang misalnya Tarkul Jum'ah, gue lihat hadis terus tentang Uzzur Tarkul Jum'ah Mengimani tetap penting Jum'ah, gue lihat hadis, termasuk orang yang tidak setuju Kalau nanti saat ini itu tidak ingin belajar tentang itu Maksudnya ya sudah lah, mau umumnya orang Jum'ah dan Jum'ah Suatu saat mau umumnya orang Jum'ah dan Jum'ah Karena ini butuh, butuh konsensus, Pak Kamu tidak perlu mencari-cari dalil misalnya Apa gitu, karena sedang ada apa, terus nyari-nyari dalil Uzzur ya, Jum'ah, termasuk ketakutan, takut penyakit Nyari-nyari loh, kecuali memang faktanya ada Kalau faktanya ada tidak masalah, tapi tidak nyari-nyari Itu kan nyari-nyari ya, faktanya ada Kalau kayak gini loh Mondok ini kan haram kabas Karena itu jelas haram ya Terserah usaha tersinggung, haram yang ada di lakoni biasa Mondok ini itu haram, terutama yang harus berbicara-bicara itu Cari-bicara, kalau tidak ada sakit balik Wajib dinafok, orang Tuhan ini tahu ya, jawab Mbak Tuan, setuju? Ya, Jum'ah Mbak Tuan, kita berbicara Bicara-bicara itu harus dibayar Bicara-bicara Bicara-bicara Berarti kalau dibaharnya, orang Tuhan itu orang Tuhan itu orang Tuhan Mbak Tuhan, Alhamdulillah Maksudnya orang Tuhan itu orang Tuhan itu orang Tuhan Tapi itu secara-cara wajib Nah, itu istisnanya tak ada ya Istisnanya kecuali Allah, Lito, Libi, Ibn Kecuali ngajinya itu tenangan Sekali ngajinya itu tenangan, langsung haram Sekali seragam itu halal Tuhan itu tenang, hukum itu orang Tuhan Ya, seragam halal Tidak seragam, haram Pondok ya pondok Roto-roto orang Wakaf yang pondok itu Pondok itu, saya pondok diwai Saya kalau Wakaf bangunan, saya harus Dhamal-dhamal ngaji sewantri Saya rasa tersingung itu hukum Kalau saya yang istifah, saya yang tahu ngejawab Saya ini kalau titip, bangunan Ini ngaji-ngaji santri Ini meja, saya ngaji Ini kursi, saya ngaji Terus fahadami jawa kursi Digo turun ngorok Berarti orang sesuai sartul wakif Haram mau halal Haram Terus suatu saat, meja yang saya belajar Tapi saya turun ngorok Nikmati rahmati Allah turun Terus, yang Wakaf protes Saya pasti, aku makaf Kalau saya belajar, saya turun Saya menuntut hak saya Lagi, kemungkinannya pengirannya Bila saya atau bila yang Wakaf Pertama, kemungkinannya Kemungkinan yang Wakaf Bila saya tidak mau Terus seperti itu Jadi saya belajar, jadi saya turun Jadi pengirannya, muka-muka itu Tidak ada Tidak ada Tidak ada Itu yang Wakaf disalahnya Yang Wakaf Di salah Ya, kaki-kaki ada Aku lah dugaan Misalnya Wakaf Masjid Aku sholat Rata-rata kan Baru sholat duhur Panas-panas kan Dibangnya rumah ketemu Bujahnya Seperti dua Tidak ada Masjid Itu masalah Masjid Wakifal masjid Walakin Lihat Sepertinya Tapi masalahnya Pengirannya Sebagai Lihat Jadi, kalau Wakaf Ini Meningat ngamal Hapak itu Rata-rata Rata-rata Dia berjaya Hapak Menghindari masalah Hapak Hapak Piro-piro Ini Perlindungan Masjid Ini Klab Buka-buka Pengirannya Ini Hapak Hapak Pengirannya Hapak 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 Misalnya Hapak 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 Mereka Hapak Hapak Semana Hapak Hapak Pemurut saya Orang itu Jangan terbiasa Ilmu Wagam Dicarikan Ada pemb olmayan Sabah Tidak salah, tidak usah nyari-nyari Artinya gini, suatu saat keumumnya orang itu tidak jem'atan Karena ketakutan yang masif, seolah-olah lagi ketakutan yang masif Ya sudah, kita ikut Tapi kalau ketakutan yang belum masif dan dulu mutayakon dan orang-orang berani Ya kita ikut berani, karena tadi hukum itu harus dibangun atas yakin Hukum itu harus dibangun atas yakin Tapi kita tidak usah bantah-bantah, kalau satu menyebut ulama yang begini Kita ikut, kita tidak usah, selain dari ulama, kita tidak rugi Kalau kita ikut ulama, kita tidak ingat, kita tidak ingat, kita ingat ulama Kita ingat ulama, kita ingat ulama, kita ingat ulama, kita ingat ulama Biasa, apa? Biasa Ini hukumnya Jum'atan, wajib Tapi kalau Jum'atan berga wadi, karena dia mengalami pengeran Itu datar-datar Lagu saja, saya tidak ingat, saya tidak ingat ulama, itu Raja Jum'atan keturuan Itu tidak usah suci, datar Datar Itu datar Oh, dasar, kalau kita ingat ulama, kita ingat ulama, aku ya, sopa Biasa, wajib, itu biasa Jadi, ini yang ingat, mengadepi hukumnya, saya ingat ulama Bapak Wakof Sama ingat ulama Fatul Muin, Fatul Muin itu parah Fakul Muin itu, Bapak Wakof itu parah Ada orang, kalau Wakof ala al-Hanafiin, itu orang syafi'ir oleh sholatnya Begitu juga Wakof ala syafi'in, orang Sampai seperti itu Tapi Muin ya orang yang hebat, riwayat itu juga beliau nentang Artinya nentang itu, beliau cerita ulama yang tidak sepedapat dengan itu Tapi ya cerita ulama yang pendapatnya seperti itu Karena memang Wakif itu mangkal nentang Misalnya, kalau ini wahabi jelas, wahabi cek, wahabi tenang misalnya Wakof, Mejid, bayanganku itu ada di tahlilan Barangkannya, kita akan menemukan tahlilannya, wah, gelap nggak? Oh, gelap nggak? Jadi, wahabi kan mangkal nentang, tahlilan maulid Mangkal nggak? Jumlah itu yang saya mau, saya tahu wali ini Ya, wali ini negeri abangnya 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 tahlil di omolid Hai laporan dari rapi yang anaknya mertua mudih dikakang Uwe bang hongi Hafid terus gers terus baru kayu Jep civil yura Hafid keluarga tambah bangkrut pasti kalau mau gulik baru kau malah trini bangkrut lagu menjual kebaikan menjual kebaikan itu kalau tidak sesuai syarat itu bisa menikahnya di Fasah kenapa? di Fasah karena anak rabi yang ngelamar, kenapa yang ngelamar anakku? pergi ke luar anak itu mesti benar, sifat lanangnya mesti benar kalau itu kalau mau sakit ngaji ini ngali ukurannya, ukuran tiang yang lebih bodoh ya kalau mau sakit pokoknya jujur jujur sakit jamin uripi anakku, wah anak jaringan manusia buat sakit jamin masih Presiden Amerika, anak nasib, harus sakit jamin saya ngomong tauhidnya dua tauhidnya dua, anak itu buat anaknya yang sakit Amerika kurang tau, penjamin kehidupan manusia yurah karena penyakit ya tuntas mau mati, gak mati itu halal selawas ya jadi ada jual kulah hafet terus mencitrakan seakan-akan aku yang melibu sama iku terus barokah heeees itu sotok ya kebohongan publik sohidnya kan baru dimantu kue terus orang tua muloro terus trennya tabah buruk, tabah buruk, terus terakhir mati berarti kan kue gak gawa wak barokah ya paham gitu terus hadis itu boleh dipelajari di ngopanduan tapi jangan cari-cari untuk dalil karena kalau dicari-cari Dewi Mambuizali laha laka dalilun kamu akan terpandu oleh yang kamu inginkan apa yang kamu nah kemudian yang kamu inginkan ini kamu cari pembenaran kalau semangatnya mencari-cari orang mencari tapi mencari cari-cari kalau mau balik orang wajib ini jelas, tak kira jelas kecuali posisi bujah itu golek ilmu ya wajib anak gue kan alasan golek ilmu itu ukuran golek seperti ini misalnya ada orang golek iwak terus barang iwak itu liwat-liwat ditinggal turu itu golek saja saya jawab itu golek saja betul tapi nak bedak wak itu mau senajan raka cekal itu jenis golek ada ilmu yang mau numpuk bedaki terus raka cekal itu jenis golek nampuk tinggal turu jenis golek golek tapi kecuali kayak asem wah tapi turu ini untuk jeda istirahat sebabnya kamu kerja lagi itu lagi golek ilmu tapi masalahnya turu sampai golek lagi agak turu agak turu nggak usah aku suruh pengheran yang aku dalil mau itu sebabnya pengheran menyalakan wakif orang yang tidak amal kok kecang keman kemungkinan apa orang yang tidak amal kok kecang keman sebabnya pengheran bila sampai kita kan nggak pernah khas hukumnya pengheran nubiah itu nggak pernah masjur kadang pengheran yang menyalakan wakuf masjur kan Nabi Ibrahim ditamanya Nasrani orang maju sih masjur sih jadi orang kabir lah Mabih Ibrahim kan bayangnya padang pasir kalau bayangnya ini dunia timur tengah itu apa padang pasir takohnya Nabi Ibrahim terkenal memberi hidangan sama Ibnu Sabil orang yang lewat jadi siapapun musafir yang Ibnu Sabil dikasih makanan suatu saat yang lewat itu maju sih ya Ibrahim saya minta makan kamu apa saya maju sih nggak nggak bisa makanan saya nggak boleh dimakan orang apa maju sih karena beliau nggak ingin ianah lah maksiat jadi sebabnya bagi Nabi Ibrahim bagi nggak boleh nolong maksiat nah maju sih gimana toh nanti maju sih lagi berarti belok 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 maju sih akhirnya maju sih ini liwat barang liwat maju sih semat ditakui umurnya jenain pintun itu 10 tahun yaudah tidak dikai terus liwat liwat itu walambut biran jadi sebabnya miril Nabi Ibrahim diparani pengheran him keimangan sedihnya susah yaudah paling orang itu mertamu ini harusnya harusnya berjalanan padang pasir paling mertamu harusnya keimangan susah yaudah tapi dia minta maju sih ya iya maju sih tapi keimangannya sedihnya tapi dia minta maju sih keimangan sedihnya jadi pengheran aku sakit kesti ya iya orang itu murid itu 10 tahun berarti mangan terus keimangan keimangan aku aku yang pengheran ini maju sih keimangan 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 orang itu berarti dalam masa keimangan 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 akhirnya itu dulu saya sudah dihapian. Terus nabi Ibrahim aku ditegur pengirahan dengan logika Ibrahim mau di majusi tak keemangan kita mulai tahu. Terus apa seperti ini Tuhanmu memperlakukan saya. Dari Nabi Ibrahim, iya. Saya akhirnya ada wangis Islam. Ternyata aku yang majusi diberhatikan apa yang kita ceritakan? iya maksudnya seperti dihapian. Aku tahu di bulimia. Haga-haga yang disalahkan itu hukumnya. Orang saya ini. Kalau cara hukum, saya itu sudah wajib dihapian. Tapi orang Tuhanmu ingin menghentikan wesel, saya disalahkan orang Tuhanmu. Sementara itu cara hukum, saya itu wajib. Saya bisa disalahkan orang Tuhanmu. Apa yang saya pilih? Apa? Seperti yang saya pikir Cristo. Saya ingin menghentikan orang Tuhanmu. Kita tidak menjual itu mesta. Bagaimana tidak menjual itu, kami menghentikan orang Tuhanmu. Kecuali orang Tuhanmu. Tapi saya ingin menurut saya, yang ditanya, kami ingin menghentikan orang Tuhanmu. Jika berbahar, saya ingin menyalakan orang Tuhanmu, misalnya untuk menghentikan orang Tuhanmu. Sedangkan mereka bersih dgn, ruput saya sebelumnya, saya ingin menonton. jalan aja nanti ada masalah, itu takdir. Jadi itu bapak fakai. Fakai itu beda keresani pangeran yang masalah hak birokratifnya pangeran. Tapi hukum tetap. Misalnya orang sholat, kalau tidak makninah, cara fakai ya batal. Kalau orang sholat, fatihah, laknan, yurul makna, cara fakai. Tapi kalau pangeran ke sana ya berhak. Kenapa pangeran kadang ke sana? Jadi pangeran cara pandang, orang abangan, puluhan tahun sholat. Gelam sholat, piro-piro. Pangeran wasiat rahmat, terus menganggap bisa atau Allah dengan segala kebesaran rahmatnya menganggap ini bisa. Tapi kita tetap dua jari pangeran, kita yang ahli fakai kondarani rasa. Mereka melanggar aturan. Jadi pangeran kebanyakan di sana, orang yang ahli pangeran. Di waktu kali kue di dulur, wakil, sengsitok, wakil. Nggak dikai uang SPP atau uang bayar sekolah di gue jajan. Tiap dikai duit gue daftar gue jajan. Ini kan pelanggaran besar, corok etika. Faham ya? Mesti dulur-dulur usul. Gak sabuk, gak sabuk kayak duit. Paling ya di gue jajan. Usul kamu itu benar. Karena sebagai sanksi, orang yang tidak menggunakan uang sesuai mestinya. Faham ya? Tapi seorang ibu, itu nggak bisa kamu dikti seperti itu. Kadang rikotu kol biha, warok fatu kol biha tetap dikai. Lu cenggu ya anakku. Faham ya kalau maksudnya? Nah kira-kira seperti itu hubungan hukum dengan Allah. Corok hukum, misalkan sholatku rasa. Melakukan laknan yuha yirul makna. Tapi Allah lebih disayang ketimbang seorang ibu pada anaknya. Disayang Allah maklumi. Tapi corok hukum tetap ngonok. Denggak sebenarnya. Ya mas kira-kira usul intervensi pengiraan hukum dan tetap hukum. Disayang, corok hukum itu mwondok itu secara wajib dibiayai. Tapi barokai orang tuamu sayangku. Ya, sayang itu alasannya juga raruh pokoknya sayangnya. Paling nggak mergoy serah kita meripat, makanya malah sayang. Karena di rumah kita meripat, makanya sumpuk. Yang dibodoknya limang tahun, sholatnya main kodok. Maksudnya santri orang aneh. Kalau ada kodok itu orang kodok. Berhubung ini kodok tapi kodok sungkan malah. Dendam itu tidak ada ngomah. Lalu bingung kan. Zaman orang mwondok atau kodok, kalau bareng mwondok. Kodok-kodok. Orangnya mau kodok, kodok-kodok. Jadi, wadah wali murid yang ngelohon. Zaman mereka mwondok. Terus ini saya selesai, nak sholat. Ngutin kodok. Bareng mwondok. Mwondok yang kodok itu kodok-kodok itu. Tambah 6 anak di rumahnya. Mereka kayak dendam. Setelah saya meninggalkan, sampai penelitian membuktikan. Kodok kodok kodok. Jadi, anaknya kodok malah kodok. Sedihkan-sedihkan di rumah TV. Bapaknya kan bingung. Mwondok kodok kodok kodok. Mwondok TV sungai-sungai. Bareng dirunut kodok kodok ini. Kodok 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 dan kodok. Akhirnya di rumah kawul. Angyil kan ngadepi santri. Aneh-aneh. Maka aneh itu kaya Abu Hanifah. Cuma aneh bener kira bati bener. Tapi sementeng orang yang ditiru. Angyil, aneh. Kita yakin apapun kondisinya zaman ini. Tetap berrohmati wa si'at gullas. Kita tidak usah kecewa pada zaman ini. Zaman rusak, ben rusak. Dunya rusak, ben dunya rusak. Tapi kita semua, umat islam tetap ketolongan. Aneh jembari rohmati Allah s.w.t. Itu cara berpikir optimis. Aneh jembari rohmati pengiran. Mereka azabe Allah itu bergantung dengan terjadi kesalahan. Tapi rohmati Allah juga bergantung. Harus selalu benar. Sangking rohmati pengiran. Warahmati wa si'at gullas. Hiling-iling. Warahmati wa si'at gullas. Mereka maju si mahu tetap berhak untuk makanan. Warahmati wa si'at gullas.